Halo guys, balik lagi dong di videoku kali ini, nah di videoku kali ini saya ingin sedikit membahas tentang sing tel das pakai nomor setar hat itu bisa apa tidak Nah buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini silahkan bantu like videonya tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalau ada video terbaru dari saya Anda yang pertama tahu Terima kasih atas supportnya biar saya semangat terus membuat video-video terbaru nah disini ada salah satu comment yang masuk Kak nomor saya setar hat Apakah bisa buat register sin tel das seperti itu Nah untuk nomor setar hat itu bisa ya digunakan untuk daftar register sing tel das dan caranya juga sebelumnya sudah saya buat tutorialnya jadi sekarang saya tidak bisa buat lagi karena kalau dapat lagi itu enggak bisa ya karena hanya satu it saja atau satu ID saja untuk selengkapnya kawan-kawan silahkan klik video sebelah sini ya kawan-kawan ya ini sudah saya buatkan ya videonya jadi kawan-kawan silahkan tonton saja yang sudah ada video yang cara register sin tel das tanpa harus pergi ke kantor sin tel seperti itu video saya yang sudah saya upload hanya menggunakan work permit saja dan ada lagi kawan-kawan kenapa saya tidak bisa ambil foto maksudnya pas mau itu apa foto work permit depan belakang kok tidak bisa itu kenapa ya Kak Nah karena kawan-kawan ini ada yang menggunakan dark mode jika kalian menggunakan dark mode itu tidak bisa ya untuk selfie jadi kalian harus normalkan lagi ya kawan-kawan ya jadi baru bisa seperti itu solusinya jika kalian tidak bisa selfie ataupun foto ambil foto work permit depan belakang harus dark mode nya itu dinormalkan lagi seperti semula seperti itu ya kawan-kawan ya dan ada lagi yang tanya Kak sin tel das saya tidak bisa kirim ke overseas kenapa ya Kak seperti itu nah solusinya kawan-kawan ini harus diaktifkan terlebih dahulu jika mau kirim ke luar negeri jadi overseas nya itu harus diaktifkan terlebih dahulu ada dua ya ada yang lokal dan overseas jika lokal itu kita bisa kirim ke lokal dan menggunakan panel seperti itu kemudian yang di overseas ya kita dirim ke Indonesia atau ke belipin atau dan lain-lain negara seperti itu ya kawan-kawan itu semua harus diaktifkan menggunakan work permit itu hanya menggunakan work permit saja dan bisa secara online tak payah pergi ke kantor itu bisa dan ada lagi yang tanya seperti ini Kak kok saya itu tidak bisa register ya Kak lupa pinnya seperti itu nah untuk bagi kawan-kawan yang lupa pinnya itu kalian tekan forget password itu saja ya kawan-kawan nanti disitu ada pilihan ada WA ada call us customer nya itu silahkan cat di customer nya yaitu WA saja cat di situ nanti akan diarahkan di WhatsApp ya kawan-kawan jadi kalian keluhannya itu apa keluhan kalian tulis saja disitu nanti akan diarahkan jika tidak bisa bahasa Inggris kan disitu ada bahasa Indonesia juga kalian bisa translate kan disitu maksudnya diganti language nya seperti itu ya kawan-kawan ya kurasa tidak begitu sulit ya kawan-kawan maksudnya jika ada kesulitan apa tapi jika masih ada tidak paham ya silahkan tinggalkan komen di bawah kurasa sampai disini dulu ya kawan-kawan ya thanks for watching see you next video dan forget to subscribe